Bayangan berdarah jelit satu. Giyoklan yang diancam agaknya merasa sangat terperanjat, lama sekali ia baru memohon dengan nada yang halus, hujin harap kau memberi belas kasihan kepadaku. Budak sedikit pun tidak berani menunjukkan niat yang jelek terhadap diri Semya, HMMM kau tak usah memohon kepadaku potong kiem hoa hujin dengan nada yang dingin. Selamanya aku bisa bicara bisa melakukan setiap ucapan yang telah diutarakan tak pernah pelin-pelan besok akan kubicarakan soal ini dengan Toa Chung Chu kalian, Giyoklan agaknya mengerti memohon lebih jauh pun percuma dengan menahan perasaan hatinya ia membungkam. Ketika itu Tok Soe Yok Ong sudah menghentikan pekerjaannya mengisap darah ia lepaskan pipa besi yang menghubungkan lengan Xiao Ling dengan darah itu lalu bangun berdiri dan berdiri di belakang pintu pisau belati dicekal di tangan kiri siap melancarkan serangan. Di dalam hatinya ia sudah ambil keputusan asalkan ada orang yang mendorong pintu dan berjalan masuk maka ia akan menggunakan care yang tercepat untuk melakukan serangan bokongan. Dengan kelihayan kepandayan silat yang dimiliki Tok Soe Yok Ong rasanya jikalau sampai melancarkan serangan bokongan maka serangan tersebut tentu luar biasa dasyatnya kendati seorang jago kelas wahid pun susah menjaga diri dan sedikit-sedikitnya terluka parah ataupun binasa. Terdengar Kiem Hoa Hujien yang berada di luar ruangan berkata kembali, dalam kuil kuno yang bobrok ini kecuali terdapat dua buah peti mati kosong bayangan setampun tidak kelihatan aku rasa ia tak mungkin lari kesini mari kita cari ke tempat lain saja, suara itu makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Jelas Kiem Hoa Hujien dengan membawa giolan telah jauh meninggalkan tempat itu. Melihat harapannya kembali musnah siauling menghela nafas panjang pikirnya, A-A-A-A-I, mereka cari aku di mana-mana tidak ketemu siapa tahu justru aku berada di dalam kamar tepat di sisi mereka mungkinkah memang nasibku sangat pendek. Tok Soe Yok Ong sendiri ketika mendengar perempuan-perempuan itu sudah berlalu perlahan-lahan ia balik ke tempat semula. Seraya memelototi pemuda si siaul tajam-tajam ujarnya dingin. Bocah apakah kedua orang perempuan itu sedang mencari dirimu tetapi ia tidak memberi kesempatan bagi siauling untuk berbicara mendadak pipa besi itu laksana kilat telah ditusuk lagi ke dalam nadi siauling. Mungkin ia teringat apabila jalan darah pemuda itu sudah ditolok sehingga bicara banyak dengan pemuda itu pun tak ada gunanya. Dari luar kamar kembali terdengar suara langkah kaki yang ramai dan kacau paling sedikit di tempat itu sudah kedatangan lebih dari dua orang jago. Mendengar munculnya kembali suara langkah manusia siauling segera mengharapkan orang itu adalah Tiong Tio Siangku yang telah pergi dan kini balik kembali. Mungkin mereka berdua berhasil memperoleh kabar apabila dirinya tak berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung dan sekali lagi balik ke kudil kuno ini untuk melakukan pencarian. Dengan pusatkan semua perhatian ia coba mendengar keluar ia menghadapkan dari suara pembicaraan orang-orang itu dapat membedakan siapakah mereka itu. Tetapi akhirnya ia kecewa karena orang-orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun telah berlalu langkah kaki manusia itu makin lama makin menjauh. Tok Soe Yok Ong agak ragu-ragu sejenak mendadak ia tusukan pipa besi yang lain ke tubuh darah cantik itu kemudian meloncat keluar dari jendela. Jelas ia tak sabaran untuk menunggu lebih jauh ia siap memancing pergi orang-orang itu atau sekalian membinasakannya sehingga pekerjaan ganti darah bisa cepat selesai. Sejak pipa besi yang berjuang lain ditusukan ke dalam tubuh darah, Xiao Ling merasa darah dalam tubuhnya perlahan-lahan mulai mengalir keluar lagi bayangan maut mulai bermunculan di dalam benaknya. Aduh celaka serunya di dalam hati. Jika begitu terus maka darahku akan habis dan aku pun bakal mati konyol. Teringat orang tuanya yang masih hidup bakal berpisah dengan terpaut dunia yang lain. Teringat Gak Xiao Cha yang tidak pernah dijumpai sejak lima tahun berselang entah masih hidupkah gadis itu. Mulai kini tak bakal berjumpa lagi dengan dirinya. Di tengah kekecewaan serta kecemasan mendadak terdengar suara hlaan nafas panjang kiranya darah yang berbaring di sisinya telah bangun terduduk. Seluruh tubuh Xiao Ling tergetar keras pikirannya seketika itu juga tersadar kembali. Dengan gunakan sepenuh tenaga ia berpaling dan memandang sekejap ke arah gadis itu hanya mulutnya tetap terkunci rapat-rapat tak sepatah kata pun dapat diucapkan. Agaknya gadis itu sendiri pun telah menemukan adanya Xiao Ling berbaring dan bertanya dengan suara halus, Siapakah kau dimanakah ayahku beberapa parah kata itu dapat didengar Xiao Ling dengan sangat jelas tapi tak mungkin baginya untuk memberi jawaban. Terpaksa pipa besi yang menancap di tangan kirinya mendadak dicabut orang kemudian terdengar suara hlaan nafas yang amat lemah berkumandang memecahkan kesunyian. A-A-A-A-I, kembali tia mencelakai orang sekalipun ia benar-benar bisa menolong diriku tetapi harus mencelakai pula jiwa orang lain dibayar dengan satu nyawa apa gunanya. Dari tengah kegelapan Xiao Ling dapat melihat wajah gadis itu pucat pasti bagaikan maya tangannya yang kurus tinggal kulit pembungkus tulang perlahan-lahan menekan ubun-ubun sendiri kemudian ujarnya kembali dengan suara lirih, Aku harus minta maaf kepadamu karena tindakan ayahku yang kasar. Tia mengira ilmu pertabibannya sangat lihai setiap hari mencari seorang yang bertulang bagus untuk ditukar dengan darah jelek dalam badanku walaupun aku tidak setuju dengan care perbuatannya ini, karena seringkali aku jatuh tidak sadarkan diri selama beberapa hari, ia merandek sejenak. Kemudian tanyanya dengan nada penuh keheranan, Hei, kenapa kau tidak berbicara sudah tentu aku tidak bisa bicara batin Xiao Ling di dalam hati kecilnya. Sekalipun banyak ucapan yang hendak ku utarakan juga percuma saja, Sekarang aku tahu sudah tentu jalan darahmu sudah tertotok oleh ayahku bukan betul kembali Xiao Ling berseru dalam hatinya. Setelah mengetahui hal ini maka ia membebaskan jalan darahku terdengar gadis itu melanjutkan kembali kata-katanya, Sungguh minta maaf aku tidak dapat membebaskan jalan darahmu yang tertotok terpaksa kita harus menanti hingga ayahku kembali. Kemudian baru ku minta bantuannya membebaskan dirimu sekarang aku hanya bisa bantu membalutkan mulut lu kamu saja. Xiao Ling hanya merasakan lengan kirinya seperti dibalut dengan sesuatu benda tetapi kekuatannya sangat lemah sehingga hampir-hampir tidak merasa sama sekali. Tak terasa pikirnya di hati, gadis ini sungguh lemah sehingga mencekal barang pun tidak kusangka seorang ayah yang ganas, keji serta telengas bisa memiliki seorang putri yang begitu halus, ramah dan berhati mulia. Kenapa Tian harus memberikan keadaan yang begitu tidak mujur kepadanya mendadak ia teringat kembali akan dirinya yang pernah menderita penyakit aneh di mana semua urat nadinya buntu dan tersumbat sama sekali. Berbagai pengobatan susah menyembuhkan dan keadaannya tentu diakhiri dengan suatu kematian. Dan akhirnya bukan saja urat-urat nadinya yang tersumbat, bahkan berhasil pula mempelajari serangkaian ilmu silat yang sangat lihai. Sebaliknya gadis ini sudah menderita penyakit ini selama banyak tahun belum juga mati. Ini menunjukkan apabila penyakitnya bukan termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Di kolong langit mungkin masih ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sewaktu otaknya sedang berputar keras mendadak muncul sesosok bayangan manusia di dalam ruangan itu. Tau-tau Tok So Yok Ong telah muncul di sana. Sepasang matanya yang tajam dan menggidikan menyapu sekejap wajah Siauling serta gadis tersebut kemudian ia dekapan kakinya ke atas tanah dan menghela nafas panjang. Bocah kapan kau bangun kembali sudah lama aku sadar kembali, bahkan telah membalutkan pula mulut lukanya. Tia cepat kau bebaskan jalan darahnya yang tertotok. Mendengar permintaan putri kesayangannya sekali lagi Tok So Yok Ong menghela nafas panjang. A-a-a-a-a-i, perhitungan manusia tak dapat melampaui perhitungan Tian. Bocah apakah kau benar-benar harus menderita siksaan serta penderitaan dari penyakit berbahayamu itu tangannya cepat menyambar membebaskan diri Siauling dari pengaruh totokan jalan darah bisu. Siauling menghembuskan nafas panjang menyegarkan kembali dadanya yang penuh dengan kemangkelan ujarnya, penyakit putrimu dapat dipertahankan sampai bertahun-tahun lamanya. Ini membuktikan apabila penyakitnya tak bisa disembuhkan lagi. Itulah disebabkan ilmu pertabiban loohu sangat lihai sehingga bisa mempertahankan jiwanya selama beberapa tahun tak buyar. Kolong langit bukan seluas daun kelor. Aku tidak percaya penyakit putrimu sungguh-sungguh, tak dapat ditolong lagi walaupun kau berjualan sebagai raja obat. Menurut pikiranku belum semua obat yang ada di kolong langit sudah kau kenali. Bocah, kau harus tahu jikalau loohu sendiri dan tak sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Aku rasa di kolong langit tak akan manusia kedua yang bisa sembuhkan penyakitnya itu. Tiba-tiba terdengar gadis itu menembrung dari samping. Di atas tubuhnya masih ada beberapa buah jalan darah yang belum dibebaskan. Mengapa tidak kau bebaskan dulu kemudian baru diajak berbicara bocah. Tahukah kau bahwa kepandaian silat yang dimilikinya, mendadak ia menghentikan ucapannya sampai separuh jalan telapak. Tangan laksana kilat berkelebat lewat membebaskan siauling dari pengaruh kelima buah jalan darahnya. Kenapa dia seru gadis tersebut? Belum sempat si orang berbaju hitam menyahut siauling telah meloncat duduk. Tok Soe Yok Ong pun mendadak meloncat ke depan seraya berkata, tubuh siauling sangat lemah urusan ini tiada sangkut pautnya dengan dia orang mari kita bertanding di tempat luaran saja. Jangan kau lukai dirinya, diam-diam siauling salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan. Setelah dirasakan aliran darahnya lancar ia tertawa hambar. Apa yang kau cemaskan Cai Hai tak ingin berkelahi dengan dirimu. Apa maksudmu mendesak aku terus-menerus? Bila mana dua ekor harimau berkelahi salah satu tentu terluka seru gadis tersebut mendadak sambil berpaling. Walaupun ayahku ada maksud untuk mencelakai dirimu tetapi kesemuanya ini demi aku jikalau badanku sehat walafiat sudah tentu ia tak akan menangkap dirimu untuk ditukar darahnya dengan darahku. Bila kau benci dengan ayahku balaskan dahulu di atas badanku. A-a-a-ai, apalagi kepandaian silat yang dimiliki ayahku sangat dasyat belum tentu kau berhasil mengalahkan dirinya, siauling mencabut keluar jarum perak yang menancap di atas jalan darah Tiantu Hiatnya kemudian perlahan-lahan bangkit berdiri. Manusia seganas dan sekeji kau tidak kusangka mempunyai seorang putri yang berhati walas asih dan mulia. A-a-a-ai, di antara kalian berdua ayah beranak yang satu busuk yang lain mulia keadaan kalian benar-benar berbeda bagaikan langit dan bumi, kau berani menasehati loohu teriak tokso yokong sangat gelusar sekali. Tangan kanannya diayun, dengan jari tangan ia melancarkan sebuah totokan kilat. Dengan sebal siauling berkelit ke samping kemudian mengundurkan diri dua langkah ke belakang. Bocah keparat kalau berani ayo kita adu kekuatan di luar kamar jika kau bisa, mendadak tokso yokong mundur ke belakang dengan kekuatan, dengan nada yang jauh lebih ramah ujarnya lagi, jangan melukai putriku selama hidup belum pernah ia melakukan perbuatan jahat, kiranya setelah siauling mundur dua langkah ke belakang tepat ia sudah berdiri di sisi gadis tersebut. Asalkan ia menginjakan kakinya keras-keras ke lantai maka dada gadis tersebut tentu akan hancur berantakan. Ketika melancarkan serangan dalam keadaan gusar tadi tokso yokong sama sekali melupakan apabila jarak antara putrinya dengan pihak musuh hanya terpaut dua langkah saja. Menanti dia tersadar kembali buru-buru badannya mundur ke belakang dan coba menggunakan kata-kata untuk menghalangi pemuda si siaul melukai putrinya karena itu ia tantang seng pemuda untuk keluar dari ruangan. Siapanya nah siauling sama sekali tak terpancing oleh ucapannya malah perlahan-lahan ia berjongkok ke atas tanah. Dengan kejadian ini tokso yokong makin terperanjat lagi sehingga terasa sukmanya mau melayang dari badan ucapan yang semula hendak memanasi hati lawan kini berganti untuk memohon. Siauling mendongak dengan sepasang mata memancarkan cahaya tajam di pelototinya wajah si orang berbaju hitam itu kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Hei orang tua ketawilah bila ku ingini jiwanya maka dalam sekali hantaman saja nyawanya bisa ku cabut. Tokso yokong semakin cemas lagi mendengar ancaman tersebut. Jangan lukai dirinya. Siauling berbadan lemah tak bertenaga cukup kau bentur sedikit dirinya saja maka jiwanya mungkin bisa melayang. Yokong asalkan kau bisa menggunakan separuh saja rasa cinta kasihmu terhadap putrimu untuk diberikan kepada umat manusia lainnya. Aku tanggung nama busukmu tokso yokong segera akan berubah jadi sinso yokong atau si raja obat bertangan sakti. Jangan ganggu putriku jangan ganggu putriku terdengar tokso yokong masih ribut dengan hati cemas ada urusan kita bisa rundingkan baik-baik asalkan loohu bisa melakukan apapun akaku setujui. Sekali lagi Siauling menunduk untuk melihat wajah gadis itu tampak olehnya darah tersebut telah pejamkan matanya rapat. Rapat napasnya teratur jelas sudah tidur dengan pulasnya tak terasa ia jadi tertegun pikirnya di hati, tidurnya kenapa begitu cepat barusan saja ia masih ajak aku bicara kenapa dalam sekejap mati sudah tidur pulas mendadak cahaya api berkelebat lewat tokso yokong telah memasang obor yang diangkatnya tinggi-tinggi ke atas. Kemudian perlahan-lahan berjalan mendekat wajahnya penuh diliputi rasa kaget dan gusar. Asalkan kau berani mengganggu putriku sehingga ia mati terdengar si orang berbaju hitam itu bergumam seorang diri. Maka aku akan membinasakan seribu sampai sepuluh laksa orang gadis cantik sebagai gantinya, eeei, apa maksudmu membinasakan gadis-gadis yang tak berdosa itu seru Siauling tertegun semisalnya putrimu mati di tanganku seharusnya. Meseng pembunuh adalah aku dan patutlah misalnya kau membalas dendam kepadaku, HMM, aku akan membunuh sepuluh laksa gadis cantik untuk mengawani dia berangkat ke akhirat sehingga di tengah perjalanan yang jauh ia tidak sampai menderita siksaan, tidak sendirian dan tak ada orang yang menemani dia bermain. Setelah itu aku akan membunuh kau untuk membalaskan sakit hatinya dan terakhir akan kuracuni seluruh jago yang pandai silap di kolong langit, seluruh tubuh Siauling tergetar keras sehabis mendengar ancaman yang diutarakan orang itu pikirnya di hati, orang ini sungguh keji dan buas sekali, cinta kasihnya terhadap putrinya pun sangat berlebih-lebihan. Aku rasa semisalnya dia kehilangan putri kesayangannya mungkin ancaman itu benar-benar akan dilakukan, kau tidak melukai dirinya bukan tanpa tokso yokong menunduk untuk pandang sekejap wajah gadis itu. Sekalipun Caiha tidak becus. Aku masih belum begitu becat untuk mencelakai seorang gadis yang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan apalagi ia mempunyai budi menolong jiwa, tidak salah sambung si Raja Obat bertangan keji cepat-cepat. Jikalau bukan Siaul yang memberi nasihat, tentu nyawamu sudah lenyap, ketika dilihatnya gadis itu sama sekali tidak terluka hati pun jauh lebih tenang perlahan-lahan si orang berbaju hitam itu menghela napas panjang. Sungguh kasihan Siaul yang harus menolong jiwamu malah sebaliknya mencelakai dirinya sendiri. Kembali ia akan tersiksa di dalam penderitaan akibat penyakitnya, ayo keluar mendadak Siaul yang bangun berdiri. Kita ke tanah lapang sebelah muka, mau apa aku harus baik-baik memberi pelajaran kepadamu. Mendengar ucapan itu Tok So Yok Ong meloncat bangun siap mengumbar hawa amarahnya tetapi berhasil menahan sabar, ujarnya lirih. Sekalipun kepandaian silat yang kau miliki tidak lemah bukan tandingan loho, sebenarnya ia ingin memaki dan mendamprat Siaul yang dengan beberapa patah kata. Tetapi melihat pemuda itu masih berdiri di sisi putrinya dan dalam sekali gerakan tangan saja kemungkinan besar putrinya akan terluka dengan paksakan diri ditahannya rasa gusar yang berkobar dalam dadanya itu. Melihat orang itu ragu-ragu justru karena dia berada di sisi putrinya mendadak dengan langkah lebar Siaul yang berlalu beberapa langkah ke depan. Aku rasa bila diriku tidak jauh meninggalkan putrimu kau tak berani berbuat apa-apa terhadap diriku. Nah sekarang seharusnya kau tak usah khawatirkan aku hendak mencelakai putrimu pagi bukan? Dengan pandangan terajam Tok So Yok Ong memperhatikan sekejap wajahnya kemudian mengangguk berulang kali. Usiamu masih sangat muda tapi semangat jantanmu luar biasa loohu tidak ingin mencari banyak urusan lagi dengan dirimu sekarang kau boleh berlalu, ee-e-e-i. Hal ini mana bisa jadi? Kau menotok jalan darahku, melepaskan darah dari badanku apakah demikian saja urusan bisa dianggap beres? Jika tidak ku beri sedikit peringatan kepadamu kau masih anggap aku di juri, jadikah sungguh-sungguh ingin menantang loohu untuk bergebrak seru Tok So Yok Ong dingin? Siaul yang berpikir sebentar akhirnya dia menggeleng. Sudahlah kau melepaskan darah di badanku sehingga hampir aku mati tetapi putrimu telah menolong jiwaku, hutang priutang ini kita beresi sampai di sini saja, ia mendorong pintu dan melangkah keluar dengan langkah lebar. Tok So Yok Ong tidak menghalangi lagi perjalanan pemuda ini dengan termangu-mangu ia memandang banyangan punggung Siaul yang hingga lenyap di balik pintu luar. Sekeluarnya dari ruangan itu Siaul yang menghembuskan napas panjang. Ia mengitari ruangan yang terletak dua buah peti mati itu. Terlihat olehnya penutup peti mati sudah terbuka isi peti itu pun kosong melompong tak kelihatan sesuatu apapun tak terasa pikirnya dalam hati, Tiong Chow Siangku menyimpan surat rahasia di dalam peti mati itu sudah tentu mereka menutupnya kembali peti tersebut baik-baik tapi kini penutup peti mati telah terbuka jelas surat pun telah diambil oleh mereka. Mungkin sekali telah terjatuh ke tangan Kiem Hoa Hujien serta Gio Klan berdua yang baru saja datang, Teringat akan surat yang ditinggalkan di dalam peti itu mendadak hatinya tergetar sangat keras batinya lebih jauh, Untuk menyelidiki rahasiaku Tiong Chow Siangku telah menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Teringat akan penjagaan yang begitu kuat sekalipun silat yang dimiliki Tiong Chow Siangku sangat lihai pun rasanya tidak gampang untuk mengundurkan diri dari perkampungan Pek Hoa San Chung dalam keadaan selamat. Pikirannya dengan cepat berputar mendadak ia meloncat keluar dari ruang itu kemudian mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya lari balik ke arah perkampungan. Menanti tubuhnya hampir mendekati perkampungan Pek Hoa San Chung, Xiao Ling secara mendadak baru teringat kembali apabila dirinya adalah seorang cungcu dari perkampungan Pek Hoa San Chung sekalipun Tiong Chow Siangku menemui mara bahaya bagaimanapun juga ia tidak leluasa untuk turun tangan memberi pertolongan. Maksud pemuda ini ia akan menyaruh dengan wajah yang lain. Baru saja ingatan berkelebat di dalam benaknya mendadak terlihat Chiu Chow Ling berjalan menghampiri dengan langkah lambat-lambat. Samte selama ini kau telah pergi kemana tegurnya cepat, aaaai peristiwa ini susah diceritakan dengan sepatah dua patah kata saja seru Xiao Ling setelah menenangkan pikirannya yang sangat kacau. Hampir-hampir saja seluruh darah dalam tubuh Xiao Tetelah dihisap orang sampai habis, wajah Chiu Chow Ling semula diliputi keseriusan serta dingin sehabis mendengar ucapan tersebut kontan kelihatan tercengang. Oh-oh-oh, sudah terjadi peristiwa ini siapa orang yang begitu bernyali Xiao Ling tidak langsung memberi jawaban setelah melihat perubahan wajah Seng Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini, pikirnya di hati, aku tak boleh menceritakan kisah yang sesungguhnya kepada orang lain. Aku harus mengarangkan cerita bohong buatnya, sebetulnya Xiao Ling bukan manusia yang berhati licik ataupun seorang yang cerdik menggunakan akal busuk. Tetapi semenjak mendengar ucapan Kiem Hoa Hujien rasa waspadanya mulai dipertingkatkan. Apalagi sejak kejadian Jenbok Hang menipu lukisan Giyok Seng Chunya hanya dengan beberapa patah yang sangat biasa saja. Hal ini makin memperingatkan dirinya akan keadaan yang sangat berbahaya. Ditambah pula sewaktu berada dalam kuil kuno tadi ia mendengar pembicaraan Tiong Chiu Siang Ku berdua beberapa bukti ini makin memberi kepadanya apabila ia sudah terperosok masuk ke dalam lembah kehinaan. Agaknya sebelum Jenbok Hang mengundurkan diri dari peredaran bulim dia adalah seorang jago kalangan hektu yang sangat lihai dan agaknya diantara dia dengan partai-partai kalangan lurus memiliki dendam sakit hati yang sangat mendalam. Akhirnya setelah ia terluka parah ia menetap di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Diluaran ia hanya menetap di sana karena telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Padahal yang benar ia sedang menyusun suatu kekuatan untuk merajai bulim terutama sekali anak buahnya yang telah disebar dan diselundupkan ke dalam perguruan-perguruan besar lainnya serta persen kokolannya dengan beberapa pentolan iblis sakti. Hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sangat menggemparkan bulim. Terdengar Chiu Chow Leong dengan nada keheranan bertanya kembali, Sam Teka sudah berjumpa dengan siapa? Kenapa ia hendak melepaskan darah di badanmu sampai habis? Xiao Ling tersadar kembali dari lamunannya dengan hati terperanjat buru-buru sahutnya penuh kecemasan, orang itu bernama Tok Soe Yok Ong. Karena sedikit Xiao Te berlaku ceroboh jalan darahku kena ditotok kemudian ia hisap darah di badanku untuk menolong jiwa putrinya, belum sempat ia menyusun suatu kisah bohong pertanyaan Chiu Chow Leong sudah mendesak datang bertubi-tubi dalam keadaan gelisah terpaksa. Ia ngaku terus terang apa adanya kejadian yang telah berlangsung. Tok Soe Yok Ong adalah seorang tabib yang sakti dari dunia Kang Ong terdengar Chiu Chow Leong berseru. Agaknya orang ini ada hubungan yang sangat terat dengan Toe Ako. Mungkin setelah itu tahu kedudukanmu maka dirimu lantas dilepaskan kembali. Bukan aku ditolong oleh putrinya, mula-mula Chiu Chow Leong tersenyum, kemudian dengan wajah keren dan alis berkeru tanyanya kembali, sekarang dimanakah orang itu dalam hati Chiu Ling tahu berbohong pun tak ada gunanya maka dari itu terpaksa jawabnya, dia berada di sebuah kuil besar yang telah bobrok di arah sebelah utara, nah itulah dia maka Toe Ako menguatirkan keselamatanmu. Ia sudah mengirim 12 rombongan jago untuk mencari jejakmu. Sekarang ia menanti beritamu di atas loteng wong hoa elo, mari kita pergi menjumpai dirinya, siau tepun pikir seharusnya aku pergi mohon ampun dari Toe Ako pemuda itu mengangguk. Watak Toe Ako selalu keren berwibawa dan tak seorang pun dari anggota perkampungan kita yang tidak menghormati dirinya, tetapi terhadap dirimu ia begitu sayang dan setiap perbuatannya melanggar kebiasaan, bukannya aku sebagai kakakmu hendak menegur dirimu ada baiknya lain kali kau sedikit berhati-hati dan mawas diri pada hari-hari biasa. Orang ini selalu bersikap ramah terhadap diri siau ling tetapi kini mendadak dengan wajah keren telah menegur dan menasehati pemuda tersebut. Bila mana siau ling belum mengetahui keadaan sebenarnya dari perkampungan Pek Hoa San Chung serta tidak mengetahui keadaan dirinya yang sangat berbahaya mungkin setelah mendengar teguran itu ia sudah membantah tetapi saat ini ia cuma tertawa hambar. Setelah berjumpa dengan Toa Chung Chu, siau te tentu akan mohon maaf dihadapannya, perlahan-lahan Chiu Chow Leong mendehem perlahan. A-A-A-I-I-I keadaan bulim sangat berbahaya ada kalanya mengandalkan kepandaian silat saja pun percuma saja kau belum pernah berkelana belum mempunyai pula pengalaman yang luas sudah tentu sulit untuk menghadapi manusia-manusia berhati picik dan licik. Lebih baik lain kali jangan semelarangan berjalan seorang diri di tempat luaran, siau ling kontan santrap marah sehabis mendengarkan ucapan tersebut. Hawa amarah berkobar di dalam dadanya susah tertahan. Teguran Chie Chung Chu sedikit pun tidak salah tetapi tujuan siau te turun gunung sebenarnya adalah ingin pulang untuk menjenguk orang tuaku. Siapa sangka tanpa sengaja sudah berjumpa dengan Chiu Heng kemudian setelah mengalami kejadian yang berliku-liku angkat saudara pula dengan Toa Chung Chu tapi kau harus tahu pakaian yang indah serta makanan yang lezat tidak dapat menahan rasa rindu siau te untuk menjenguk orang tuaku besok pagi siau te ingin berpamitan dengan kalian berdua untuk berangkat pulang ke rumah, seketika itu juga Chiu Chow Leong berdiri tertegun. Toa Ko sangat baik dan sayang kepadamu aku akan menyetujui permintaanmu ini, orang hidup di kolong langit mengutamakan kebaktian kepada orang tua potong siau ling lebih jauh. Jikalau kalian berdua sebagai kakak itu memandang aku ini sebagai saudara seharusnya sikap kalian adalah memuji kebaktian siau te terhadap orang tuaku, A-A-A-A-A-I, urusan ini kita bicarakan saja setelah berjumpa dengan Toa Ko sendiri Akhirnya Chiu Chow Leong menghela nafas panjang. Dengan langkah lebar ia berjalan maju ke depan. Tidak selang beberapa saat kemudian loteng Wang Ho A-L-O sudah berada di depan metel, tampak ruangan loteng penuh bermandikan cahaya yang gemerlapan. Selama perjalanan menuju loteng Wang Ho A-L-O secara diam-diam Siauling memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, setelah dilihatnya sesuatu tetap sunyi senyap ia lantas tahu bila Tiong Chow Siangku belum datang ke sana. Chiu Chow Leong langsung membawa Siauling naik ke loteng tingkat ke-13. Waktu itu Jenbo Ahang lagi duduk di samping jendela menikmati pemandangan malam. Ketika melihat munculnya kedua orang itu ia segera bangun dan tertawa. J.T. Samte silahkan duduk. Siauling yang mengikuti di belakang Chiu Chow Leong sewaktu melihat si Toa Chung Chu mempersilahkan mereka duduk terpaksa ia pun ikut menjura memberi hormat. Perlahan-lahan dari dalam sakunya Jenbo Ahang mengambil keluar segulung lukisan lalu diangsurkan ke depan. Lukisan Giyok Sian Chu ini sudah Siauling periksa katanya sambil tertawa. Walaupun caratannya indah dan mantap, seluruh lukisan dibuat sangat hidup. Aku rasa tidak begitu mempesonakan seperti yang disiarkan dalam bulim. Kau baik-baiklah menyimpan benda ini dan jangan sampai hilang, Kalau tidak maka kau tak akan bisa mempertanggungjawabkan benda tersebut di hadapan Kiem Ho Ahu Jien. Jenbo Ahang yang selalu berwajah keren penuhi bahwa pada saat ini sikapnya telah berubah 100% suatu senyuman yang sukar diduga maksudnya menghiasi seluruh wajah. Siauling pun tidak banyak bicara serawa menerima lukisan itu katanya lirih. Siauling terdatang mohon ampun eeeei, kau sudah melakukan kesalahan apa? Kenapa nada ucapanmu begitu serius? Siauling tertegun beberapa saat lamanya tak mengucapkan sepatah katapun. Ia berpaling memandang sekejap wajah Chiu Chow Leong kemudian sahutnya. Siauling meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung, kau sebagai Chung Chu sudah seharusnya bertindak dan pergi sesuka hatimu apalagi aku sudah menjatuhi maksudmu ini aku rasa kau tak ada urusan yang patut diampuni bukan potong Jenbo Ahang sambil tertawa. Tapi merepotkan to aku harus mengirim 12 rombongan jago untuk mencari jejaku, Jenbo Ahang goyangkan tangannya melarang Siauling berkata lebih lanjut. Asalkan kawaman tak terjadi urusan apapun aku pun boleh berlega hati urusan sekecil ini rasanya tak penting untuk dibicarakan, ia bangun berdiri dan tertawa sambungnya, waktu sudah tidak pagi kalian pun harus pergi beristirahat, Siauling masih ada urusan hendak dilaporkan kepada to aku buru-buru Siauling berseru. Urusan apap perlahan-lahan Jenbo Ahang duduk kembali ke atas kursinya asalkan aku bisa melakukan tentu tak akan ku tolak, sejak Siauling mempelajari ilmu silat telah lama berpisah dengan orang tua ku rasa rindu yang mencengkeram hati Siauling tersukar ditahan lagi. Karena itu maksudku ingin berangkat balik ke kampung untuk menjenguk mereka, sebagai manusia harus mengutamakan kebaktian jikalau demikian adanya entah Siauling. Berangkat diam-diam Siauling memperhatikan perubahan wajah Jenbo Ahang ketika dilihatnya ia tidak menunjukkan rasa tidak senang segera sambungnya lebih jauh, secara mendadak Siauling ingin menjemuk orang tua ku rasa rindu susah ditahan lagi bagaikan anak panah yang tekah dipasang di atas gendawa. Kalau aku rasa besok pagi segera berangkat, baiklah ujar Jenbo Ahang sambil tertawa dan mengangguk. Besok siang aku akan mengadakan perjamuan untuk menghantar keberangkatanmu, ak-a-ah Siauling tidak berani merepotkan diri to aku, sebenarnya aku sebagai kakak pun harus ikut berangkat untuk menjenguk orang tuamu berdua tetapi saat ini dalam perkampungan sedang banyak urusan rasanya kurang leluasa untuk berangkat terlalu jauh. Menggunakan waktu setengah harian ini biarlah Siauling terpersiapkan beberapa macam hadiah nah sekarang turunlah untuk beristirahat, Siauling merasa sangat terharu pikirnya di hati, jika ditinjau dari Carey yang melakukan pekerjaan jelas to aku adalah seorang yang berperasaan mengapa orang. Orang pada mengecap dia sebagai manusia paling jahat belum sempat pikiran kedua berkelebat lewat Siauling sudah bangun berdiri seraya menjura mohon diri terpaksa Siauling ikut menjura dan bersama-sama turun dari loteng. Baru saja kedua orang itu keluar dari loteng wonghoa eloolampu yang semula menyinari ruangan mendadak padam seluruhnya. Melihat hal tersebut diam-diam Siauling berbisik lirih terhadap Siaemte boleh dikata to aku merasa sayangnya luar biasa setelah Siaemte kembali ke kampung untuk menjenguk kedua orang tua. Cepat-cepatlah balik kemari agar tu aku jangan selalu merindukan dirimu, soal ini baru bisa Siaul tertentukan setelah berjumpa dengan orang tuaku. Ia merandek sejenak lalu tanyanya lagi, apakah malam ini dalam perkampungan Pek Hoa Sancung kedatangan musuh yang menyelundup masuk? Tidak ada. Eh, 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 mengapa Sante menanyakan persoalan ini dalam keadaan terperanjat? Satu ingatan cerdik berkelebat di dalam benak pemuda Siawini. Aku teringat akan tantangan Kiem Hoa Hujian untuk mengajak Tiong Lemjie bergebrak. Hal ini kesemuanya dikarenakan peristiwa dari pihak Butong Pei karena itu pihak Butong Pei tentu tak akan berpeluk tangan belaka. Mungkin sekali mereka mengiring orang untuk datang menjenguk gerak-gerak kita, ehm perkataan ini memang sangat beralasan Ciu Chow Leong mengangguk setelah merandek sejenak tambahnya, mari, aku hantar kau kembali, tidak perlu, tidak perlu Siaw Te bisa pulang sendiri, dengan menjura sebagai perpisahan, buru-buru Siaw Ling balik ke rumah Lan Hoa Cingsinya. Tampak Giyok Lan, Kiem Lan duduk saling berhadap-hadapan di ruangan tengah, melihat munculnya Siaw Ling mereka sama-sama meloncat bangun seraya lari menyambut. Terdengar Giyok Lan menghembuskan napas panjang. Siaw Ling akhirnya kau kembali juga kami sudah mencari kau kemari serunya penuh rasa lega, Siaw Ling yang masih teringat akan diri Tiong Chow Siangku dengan ada memberi jawaban tapi menyerupai pula pertanyaan ujarnya, apakah malam ini ada orang yang menyatroni perkampungan Pek Hoa San Cung Budak menemani Kiem Hoa Hujien pergi mencari Siaw Ling sekembalinya dari tempat luaran sama sekali tidak mendengar berita apapun Budak selalu berjaga di ruangan tengah. Berita tanda bahaya sama sekali tidak terdengar sambung Kiem Lan dari samping. Ah 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 kalau begitu sungguh aneh sekali pikir Siaw Ling dengan rasa tercengang. Dengan ketetapan penjagaan dalam perkampungan Pek Hoa San Cung asalkan Tiong Chow Siangku menyelunduk masuk ke dalam perkampungan tak membunyikan tanda bahaya apakah kedua orang itu lain di mulut lain di hati dan tidak datang kemari atau mungkin di tengah jalan mereka sudah berubah pikiran lain. Kiem Lan mengundurkan dirinya kembali sembari berpikir ia menyingkap horden dan berjalan masuk ke dalam kamar. Gio Lan telah menyulut lilin merah untuk menerangi seluruh ruangan seraya bekerja. Dia ujarnya, Semya, apakah ingin makan sedikit tidak perlu aku harus baik-baik beristirahat dan kalian pun seharusnya pergi tidur. Kiem Lan saling bertukar pandangan sekejap dengan adiknya Gio Lan. Bibir tampak bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tetapi akhirnya dibatalkan dan perlahan-lahan mengundurkan diri dari sana. Sepeninggalnya kedua orang dayang itu siauling mulai duduk bersemedi mengatur pernapasan. Selama ini dalam hatinya selalu murung apakah tenaga sinkangnya mendapat gangguan karena banyaknya darah yang telah dihisap orang, tetapi setelah ia salurkan tenaga dan atur pernapasan terasalah keempat anggota badannya segar sama sekali tak terganggu. Haruslah diketahui sewaktu Tok Soe Yok Ong melepaskan darah dari tubuh siauling, berhubung mendapat berbagai macam gangguan maka darah yang berhasil dihisap keluar sama sekali tidak banyak. Tetapi dalam pandangan siauling, peristiwa ini sangat menakutkan pikirannya selama ini ia selali menganggap darah di dalam badannya paling sedikit telah hilang separuh. Terasa hawa murni perlahan-lahan berputar mencapai loteng tingkat ke-12 dan akhirnya ia lelap dalam keadaan lupa segalanya. Menanti ia tersadar kembali dari semedinya Seng Surya telah memancarkan cahayanya menyoroti seluruh jagat. Mendadak siauling teringat kembali akan pertandingan silat antara Kiem Hoa Hujien melawan Tiong Lem Jilie Hiap pada pagi ini, dengan cepat ia meloncat bangun tanpa sisi rambut dan cuci muka lagi segera lari ke ruang tengah. Tampak Giyok Lan serta Kiem Lan menyoren pedang telah menanti di depan ruangan. Apakah Kiem Hoa Hujien sudah datang kemari buru-buru tanyanya kepada kedua orang dayang tersebut? Belum jawab Giyok Lan. Hanya Jia Chung Chu telah datang untuk mengajak Samya pergi melihat pertandingan, karena Buddha melihat Samya belum bangun maka tidak kupanggil dirimu, sudah berapa lama ia pergi tidak sampai satu jam, wah, sudah cukup waktu untuk menentukan siapa menang siapa kalah siapa hidup siapa mati, ia cepat-cepat lari ke muka atau secara tiba-tiba teringat akan sesuatu segera ia berpaling kembali. Tadi apa yang kau ucapkan Buddha melarang Jia Chung Chu masuk sahut Giyok Lan sambil tertawa sedih. A-A-A-A-I bagaimanapun juga Buddha adalah seorang yang hampir mendekati ajalnya. Membuat dosa kepada Jia Chung Chuak pun tidak mengapa, makin didengar pikiranku makin bingung. Sebenarnya apa yang telah terjadi Giyok Lan mengusap kering bekas air matu di pipinya kemudian tertawa paksa. Aku rasa pertandingan antara Kiem Hoa Hujien melawan Tiong Lam Jie Hiap sudah dimulai lebih baik. Samya pergi menonton keramaian dahulu, perlahan-lahan Sia Wuling melirik sekejap wajah kedua orang dayang itu dilihatnya sepasang mati. Mereka merah membengkak jelas baru saja menangis sedih, tak terasa lagi ia menghela nafas panjang. Apakah Jia Chung Chuak sakan hendak menerjang masuk ke dalam tanyanya? Benar sahut Kiem Lan mengangguk. Karena dia memaksa maka Giyok Lan Moai cabut pedang merintangi jalan perginya dan ngotot tak mau mengalah dengan membawa gusar Jia Chung Chu segera berlalu. Bila ia mengadukan Giyok Lan di hadapan Toa Chung Chu dengan kata-kata yang tak baik mungkin, Giyok Lan tiba-tiba menggeleng tidak membiarkan Kiem Lan bercerita lebih lanjut serunya, Kiem Lan Cici jangan membuang waktu Samya untuk menonton keramaian lagi, eeei kalian berpakaian ringkas serta menggembol pedang apakah kamu berduapun ingin ikut melihat keramaian kedudukan Buddha sekalian sangat rendah mana punya rejeki sebesar ini untuk ikut menonton seru Giyok Lan sedih. Kami kakak beradik dua orang sedang menunggu petugas yang datang menangkap kami sambung Kiem Lan dari samping. Sebelum Samya bangun dari tidur apabila mereka telah datang, maka kami berdua sudah punya rencana untuk melakukan perlawanan terhadap para petugas itu, dan kini Samya telah bangun kami pun tidak perlu melawan para petugas itu lagi selagi Giyok Lan pula mengiringi pembicaraan encinya. Mendengar kesemuanya ini Siaw Ling mengedipkan matanya, tiba-tiba ia berseru, ayo cepat, kita bersama-sama pergi menonton keramaian, tidak lebih baik Buddha tidak pergi. Harap Samya suka baik-baik berjaga diri, setelah Samya kembali dari nonton keramaian sambung Kiem Lan kembali dari samping. Kemungkinan besar Buddha sekali sudah tidak berada di dalam pesanggerahan Lan Hoa Ching Si lagi selama beberapa hari ini. Samya harus berhati-hati terhadap makanan dan minuman, ehm sekarang aku rada sedikit paham Siaw Ling mengangguk tiada hentinya. Kalian ikutlah aku pergi, Buddha sekalian bukannya tidak ingin pergi tapi kami benar-benar tak bisa pergi Samya kau pergilah sendiri seru Giyok Lan menggeleng. Sepasang mati Siaw Ling berkilat. Giyok Lan kau sungguh-sungguh tidak takut mati kegagahan Samya. Semangat lelaki sejati yang kau perlihatkan belum pernah Buddha sekalian temui selama hidup sekalipun mati juga tidak kecewa. Ehm, Siaw Ling mengangguk sinar matanya kini dialihkan ke atas wajah Giyom Lan. Dan kau takut mati tidak sekalipun Buddha tidak ingin mati pun tak mungkin bisa. Tak asalkan Samya sehat walafiat budak mati pun rela. Bagus sekali setelah kalian tidak takut mati. Apa yang perlu kalian takuti lagi pada saat ini? Ayo ikut aku pergi nonton keramaian. Walaupun kami berdua tidak takut mati tetapi tidak ingin mencelakai Samya seru. Kedua orang budak itu hampir berbareng. Siaw Ling tertawa hambar. Aku tidak takut mati Ayo kalian ikuti diriku, saking terharunya kedua orang itu sampai menangis dan jatuhkan diri berlutut. Samya adalah seorang yang budiman dan berhati mulia. Budak berdua merasa sangat berterima kasih. Semoga saja Samya jangan terlalu melawan perintah Toa Cung Cuk. Karena, kalian tidak usah banyak bicara lagi. Aku bisa ambil keputusan sendiri. Nah, sekarang bangunlah, ia lantas bimbing bangun kedua orang dayang tersebut. Moai Moai kata Kiem Lan sambil mengusap air matanya. Setelah bangun berdiri setelah Samya ngotot membawa kita ikut serta lebih baik kita menurut saja malang kesana melintang kesini. Akhirnya juga mati. Apa yang perlu ditakuti benar sebelum kita mati masih bisa membantu diri Samya pula. Melihat tingkah laku kedua orang dayangnya Siaw Ling tertawa. Cepatlah kalian usap kering air matu di pipi kalian. Jangan nanti dikira orang aku sedang menganiaya kalian berdua. Kedua orang dayang itu saling berpandang dan tertawa setelah mengusap keringat bekas air matu dengan mengikuti dari belakang Siaw Ling berlari ke arah muka. Sang Surya jauh telah berada di tengah awang-awang tiga li di luar perkampungan Pek Hoa Sancung di depan sebuah tanah lapang berumput sedang berlangsung suatu pertarungan yang mahasengit. Sewaktu Siaw Ling muncul di sana seketika itu juga hatinya tergetar keras. Tampak L.O.J.Y.E. dari Tiong L.E.M.S yang hiap Tengit Lui menggeletak kaku di bawah sebatang pohon yang liuagaknya ia telah menderita luka yang amat parah. Imbiang T.J.U. serta Chan Yap Ching dengan wajah penuh kesedihan masing-masing berdiri di sisi Tengit Lui terutama sekali Chan Yap Ching. Sepasang matanya memancarkan cahaya berapi api bibirnya kelihatan berdarah. Ciu Chow Ling tetap memakai perlenteh, bergendong tangan berdiri di sisi Ibun Hantu di belakang kedua orang itu berdiri pula empat orang pemuda yang menyoren pedang. Pakaian yang dikenakan keempat orang pemuda tersebut sangat aneh sekali. Dua orang memakai baju berwarna merah padam yang menyolok sedang dua orang lainnya memakai baju warna putih, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat. Sedang yang berbaju merah padam bagaikan darah. Ketika Gio Klan melihat hadir keempat orang itu air mukanya kelihatan berubah hebat bisiknya kepada diri Siaw Ling, Samia sudah lihat keempat orang itu dua orang berbaju putih dan dua orang berbaju merah. Sudah kulihat kenapa itulah anggota petua Hiyat Im atau delapan orang sukma bayangan berdarah yang diciptakan toa Cung Cu tak ku sangka dari delapan sukma bayangan berdarah kini sudah ada empat orang yang hadir. Aku berani memastikan kali ini pihak Butong Pei akan kalah total sekalipun mereka berhasil menangkan Kiem Hoa Hu Jiem pun sama saja seluruh pasukannya bakal musnah, mendadak Ciu Chow Leong berpaling buru-buru budak ini tutup mulut. Sewaktu Ciu Chow Leong melihat Siaw Ling hadir sama kedua orang dayang agaknya ia merasa sedikit ada di luar dugaan setelah tertegun sejenak ia baru menggapai ke arah Seng Pemuda. Siaw Ling percepat langkahnya berjalan menghampiri, tetapi dengan cepat seluruh perhatiannya telah terhisap oleh pertarungan yang berlangsung dengan serunya di tengah kalangan. Tampak pedang tiat kutsan dari Ketian Ih sebentar naik sebentar turun dengan perubahan yang sangat banyak, cahaya merah sebentar menyambar lewat di susul bayangan hitam mendesir memekikan telinga. Semua serangan ditujukan ke arah jalan darah di tubuh Kiem Hoa Hu Jiem. Kiranya kipas dari Ketian Ih terdiri dari sebagian warna merah dan sebagian lagi warna hitam dengan begitu sewaktu berkelebat pun memancarkan cahaya yang berbeda pula. Senjata yang digunakan Kiem Hoa Hu Jiem juga sangat aneh sekali di tangan kirinya memainkan sebuah kebuang besar yang sedang mementangkan cakarnya sedang di tangan kanan memutar seekor ular aneh bersisikan bintik-bintik merah. Ular itu hanya sebesar jari tangan tetapi panjangnya mencapai 3-4 di patuh buh ular melingkar di tangan kanan Kiem Hoa Hu Jiem sedang kepala ular sebentar menyambar sebentar menyusut dengan melancarkan serangan dibarengi pertahanan yang kuat. Siauling yang melihat kejadian itu jadi tertegun dibuatnya. Menggunakan ular aneh serta kebuang sebagai senjata bergebrak sungguh susah dipikirkan, Semteka sudah datang terlambat satu langkah sebuah pertarungan sengit telah kau lampaui, apakah Tengit Lui terluka di bawah patukan ular berbisa dari Kiem Hoa Hu Jiem? Tengit Lui mengandalkan ilmu kepalanya menjagoi seluruh kolong langit selaih bun hantu dari samping. Dalam pertarungan yang pertama masing-masing tidak menggunakan senjata, bagaimana kalau begitu Tengit Lui terluka di bawah serangan Kiem Hoa Hu Jiem? Tidak salah Tengit Lui mengandalkan ilmu kepalanya yang tiada tandingan di kolong langit. Siapa sangka justru kecudang di bawah serangan kepalan pula? Nama besar Tiong Lem Jelie Hiap kemungkinan besar akan hancur di dalam pertarungan sengit kali ini, ketika Siow Ling memperhatikan kembali jalannya pertarungan di tengah kalangan, ia temukan permainan jurus dari Kiem Hoa Hu Jiem benar-benar aneh dan telengas, tidak terasa pikirnya di dalam hati, tidak ku sangka bukan saja perempuan ini pandai menggunakan beratus-ratus macam racun bahkan kepandaian silat yang dimiliki pun sangat luar biasa. Jikalau ia benar-benar berniat untuk menjadi pembantu setia Jen Bok Hong dan bekerja sama di dalam perjuangannya mencapai cita-cita yang diimpikan rasanya tidak sukar bagi mereka untuk menguasai seluruh kalangan dunia persilatan terdengar. Bun Hantu tiba-tiba berkata, Sam Chung Chu Kepandaian Silatmu sangat lihai rasanya tidak sulit untuk meninjau siapa yang bakal menang dan siapa pula yang bakal kalah, entah dapatkah kau memberi bayangan siapakah yang bakal unggul di dalam pertarungan. Dengan teliti dipandangnya pertarungan di kalangan pemuda itu merasakan pertempuran yang sedang berlangsung susah untuk diberikan suatu bayangan yang tepat dalam saling serang menyerang yang berlangsung di kalangan masing. Masing pihak menggunakan perubahan jurus yang sama-sama lihai untuk mempertahankan diri dan berusaha pula untuk merubuhkan lawan. Tak terasa ia menyahut, bila ditinjau dari hasil pertarungan sampai saat ini mereka berdua masih setali tiga uang dalam 20-30 jurus. Masih susah untuk menentukan siapa menang siapa kalah menurut pandangan Chai Hai menang kalah paling sedikit baru bisa dilihat setelah bergebrak ratusan jurus lagi. Jikalau I Bun Heng punya pendapat yang tinggi siau teakan bentang telinga mendengarkan urayanmu, menurut pendapat Chai Hai kemenangan berada di tangan Kiem Ho Ahu Jien bahkan tidak sampai 100 jurus kemudian. Bagaimana kau bisa berpendapat demikian ketian ih dipengaruhi oleh naps untuk membalas dendam baru saja turun tangan ia telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya dan menyerang dengan gencar. Hal ini justru melanggar pantangan terbesar bagi seorang jago silat terutama sekali menghadapi manusia macam Kiem Ho Ahu Jien yang makin mudah untuk dikalahkan, ehm, perkataannya sedikit pun tidak salah pikir siau ling di dalam hati, sedang diluaran katanya, walaupun jurus serangan yang dilancarkan ketian ih sangat ganas dan gencar tetapi pertahanan dilakukan amat rapat. Aku rasa perubahan belum tentu terjadi menurut dugaan ih bun heng baik ilmu silat maupun jurus serangan yang digunakan Kiem Ho Ahu Jien kebanyakan beraliran aneh, apalagi senjata yang digunakan binatang hidup yang bisa menjulur menarik semaunya, walaupun pertahanan ketian ih sangat kuat ini pun hanya bisa digunakan untuk sementara waktu saja, beberapa patah kata ucapan ini diucapkan dengan nada tinggi. Semua orang yang hadir di kalangan dapat mendengar dengan jelas. Di dalam pertarungan jago-jago kelas wahid yang paling ditakutkan adalah pecahnya seluruh perhatian. Ketika ketian ih mendengar ada orang meneriakan salahnya Kier bertarung mendadak permainan jurusnya berubah dari penyerangan yang gencaria berubah jadi kedudukan bertahan yang ketat. Justru ketika ketian ih mengubah caranya bertempur itulah mendadak Kiem Ho Ahu Jien melancarkan dua jurus serangan yang mahadasyat memaksa orang itu terdesak mundur dua langkah ke belakang. Setelah serangannya berhasil merebut posisi yang menguntungkan, Kiem Ho Ahu Jien segera menggerakkan tangan kanannya melancarkan satu serangan yang jatuh lebih gencar. Ular merah di tangannya mendadak menerjang satu dipal lebih panjang mengancam wajah ketian ih. Buru-buru ketian ih menggerakkan kipas di tangan kanannya untuk coba menggagalkan serangan tersebut tetapi gerakannya ini sudah keburu dikunci oleh serangan kebuang di tangan kiri Kiem Ho Ahu Jien. Untuk beberapa saat untuk menangkis datangnya serangan tersebut Telo Otoa dari Tiong Lem Jilie Hiap ini menemui kesulitan dalam keadaan gugup dan terburu-buru tubuhnya menjatuhkan diri ke belakang. Kakinya menjejak badam pun bersalto beberapa kali menghindar sejauh lima depa ke belakang. Walaupun pengalaman Xiaoling dalam dunia Kangou belum banyak tetapi ia sudah mendapat didikan yang ketat dari tiga orang jago lihai. Apalagi yang diketahui Cungsan peamat luas. Tiap jurus serangan dari tiap perguruan ia mengerti di mana letak kelihayannya serta di manakah letak kelemahannya. Setelah melihat Ketian Ih kehilangan posisinya yang baik seketika itu juga ia menjadi sadar kembali bila Ih Bun Hantu sebenarnya sedang menipu diri Ketian Ih. Dalam keadaan cemas, dengan melupakan diri ia telah berteriak keras, ah pendapat Ih Bun Sian Seng belum tentu benar. Bila mana Ketian Ih ngotot menyerang di samping bertahan paling banter akan timbulkan keadaan sama-sama menderita luka, Ketian Ih yang sudah jah berulang kali kena direbut posisi baiknya, kekalahan sudah berada di ambang pintu tetapi setelah mendengar ucapan dari Xiaoling ini kontan saja semangatnya berkobar. Kipasnya dengan jurus Wantehwan Im atau dasar pergelangan membalik mega menggulung pihak lawan dari bawah menuju ke atas sedangkan tangan kirinya dengan jurus Hun Suye Fuliong atau memisah air membelenggu naga dari Xiaong Yang Toa Klujian Naso Hoat tidak menanti badannya berdiri tegak bersama-sama dilancarkan keluar. Kiem Hoa Hujian yang mencekal kemenangan di waktu itu sedang menerjang maju ke muka ia sama sekali tidak menyangka kalau dalam keadaan kritis itu dari posisi bertahan Ketian Ih bisa berubah menjadi posisi menyerang. Tampak dua sosok bayangan manusia berbentrok menjadi satu kemudian masing-masing pihak meloncat mundur lima dipa ke belakang. Pundak kiri Kiem Hoa Hujian terluka, darah segar mengucur keluar dengan derasnya sedangkan air muka Ketian Ih pucat pasti bagaikan mayat jari manis di tangan kirinya membengkak satu kali lipat. Jelas di dalam bentrokan yang terjadi dalam waktu kilat itulah masing-masing pihak sudah menderita luka. Dengan menahan rasa sakit di pundak kirinya Kiem Hoa Hujian tertawa dingin seraya menjenek. Kau telah kena digegitular Cilian Cho aku peduli tenaga kuakangmu telah mencapai sempurna apapun jangan harap bisa mengeluarkan racun ganas itu dalam dua jam kemudian kau pasti mati. Di dalam kipas Hang Hue E San Ku ini pun tersembunyi dua belas batang jarum beracun sebenarnya sudah lama tidak kugunakan lagi kata Ketian Ih dengan wajah serius. Tetapi menghadapi kau manusia berhati ganas digunakan pun tidak perlu disayangkan lagi ketika kipasku menyambar di atas pundak kirimu kedua belas batang jarum beracun telah kuhamburkan semua di dalam dua belas jam. Kemudian jarum tersebut dengan mengikuti aliran darah akan menyerang ke dalam jantungmu sekalipun berjumpa dengan tabib tersohor pun jangan harap bisa menolong selembar wajahmu. Melihat akhir dari pertarungan ini dengan gemasih bun hantu sekejap ke arah Xiao Ling ujarnya dingin, jikalau bukan Sam Chung Chu terlalu banyak bicara pada saat ini Ketian Ih sudah terluka kena digegitular beracun dari hujin dan tidak sampai kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah, otak Xiao Ling dengan cepat berputar. Sahutnya dengan nada dingin, jikalau bukan kau yang mulai dulu untuk memanasi hatiku, kita sama-sama tak banyak bicara pada saat ini belum tentu kedua belah pihak menyelesaikan pertarungannya, jadi Sam Chung Chu ada maksud hendak membantu orang lain seru ibun hantu sangat gusar. Masing-masing pihak sama-sama bicara apakah aku pun tidak boleh coba menangkan pembicaraan tersebut, mendadak terdengar suara suitan keras memotong percepokan di antara kedua orang itu. Ken Yap Ching dengan mencekal pedang telah berlari datang seraya berseru, ibun hanti dengan berakhirnya pertarungan ini dengan hasilnya yang sangat mengerikan rasanya kau tak bisa cuci tangan lagi. Sudah lama ku dengar nama besar dari majikan Sian Kiai Sulu. Mari ini hari juga kita selesaikan persoalan di antara kita, walaupun berada di dalam keadaan gusar ia masih bisa mempertahankan kesopanan dan tidak mengeluarkan sepatah kata-kata kotor pun. Ibun hantu adalah seorang tua bangka yang berhati licik kendati tidak ingin melibatkan diri dalam persoalan ini tapi demi menjaga nama baiknya terpaksa ia menjawab, Chan Siaw Hiap adalah jago berbakat ribu tongpi Siaw Te bisa memperoleh petunjuk tinggi sungguh merupakan suatu keuntungan bagiku, seraya membawa peti emasnya ia melangkah ke depan. Tahan mendadak Siaw Ling mementak keras. Dengan langkah lebar pemuda itu pun berjalan masuk ke dalam ruangan. Dalam anggapan ibun hantu pemuda ini hendak turun tangan mewakili dirinya hatinya jadi kegirangan. Bangsat cilik ini mempunyai kepandayan silap tidak lemah biarlah dia bentrok dengan Chan Yap Ching dan sama-sama menemui ajalnya pikirnya di hati. Segera ujarnya cepat, bila mana Sam Chung Chu ingin mencoba kelihayan itu pedang aliran butong pebaiklah biar Siaw Te mengalah, Siaw Ling sama sekali tidak menggubris diri ih bun hantu sinar matanya dialihkan ke atas wajah Chan Yap Ching seraya ujarnya, jikalau saudara ingin berkelahi harap tunggu sebentar, pertarungan ini hari sebelum mati tak akan kuahiri. Baiklah aku orang Siaw Ling mencoba dulu kepandayanmu, ia sudah salah menganggap Siaw Ling hendak menantang ia untuk diajak bertempur. Sudah tentu saja dia orang tidak ingin memperlihat kelemahannya. Sinar mati Siaw Ling berputar ia melirik sekejap ke arah ketian ih serta kiem hoa hujian, lalu ujarnya, ilmu silat sumbernya berasal dari satu masing-masing partai serta perguruan memiliki kepandayan yang istimewa dan bagus dan siapapun tak dapat menganggap dirinya tak ada tandingan di kolong langit. Sebagaimana hasil terakhir dari pertarungan kali ini dan kalian semua dapat melihat sendiri baik ketian ih maupun kiem hoa hujian dan sama-sama terluka parah ini membuktikan bila apa yang aku ucapkan bukan kosong belaka. Setelah peristiwa yang mengenaskan terjadi, rasanya menolong orang jauh lebih penting entah bagaimana tanggapan cuy sekalian, sambil mengebut ujung jubahnya im yang cu maju ke depan. Perkataan dari Sam Chung Chu sedikit pun tidak salah tetapi entah kau hendak menolong dengan care apa, perlahan Xiao Ling mengalihkan sinar matanya ke atas wajah kiem hoa hujian. Hujian apakah racun ular cilian coamu ada obat pemusnah saudara cilik apakah kau sungguh-sungguh ingin menolong jiwanya Ternyatanya kiem hoa hujian sambil tertawa sedih. Juga untuk menolong dirimu jikalau kau percaya kepada ku serahkanlah obat pemusnah racun ular cilian coa tersebut kepada ku, kiem hoa hujian ragu-ragu sejenak, akhirnya dia merogoh ke dalam saku mengambil keluar sebutir pil berwarna hitam dan diangsurkan ke depan. Xiao Ling menerima pil tadi lalu sinar matanya dialihkan ke atas wajah ketian ih. Ketua ihiap apakah jarum beracun dari kipas hang wei san mu pun ada obat pemusnahnya tiong lem jilieheng selamanya hidup bersama mati berbareng luka yang diderita saudara chai hei itu sangat parah kesempatan hidup sangat sedikit aku ketian ih sebagai saudaranya apakah tega untuk hidup seorang diri jadi maksud ketai hiap ingin mengadu jiwa dengan diri kiem hoa hujian seru Xiao Ling dengan alis berkerut. Benar kami akan adu jiwa sampai titik darah penghabisan, jikalau chai hei pun menyanggupi untuk menolong teng chia hiap entah maukah ketai hiap memberi obat pemusnah dari racun jarum rahasia tersebut untuk menolong jiwa kiem hoa hujian seru pemuda itu secara tiba-tiba dengan sinar matu berkilat. Jikalau bisa berbuat begitu sudah tentu chai hei menyetujui, bagus sekali, pemuda itu mengangguk asalkan yang diderita bukan luka beracun chai hei percaya masih bisa menyembuhkannya, ia ambil obat pemusnah dari tangan kiem hoa hujian kemudian dilempar ke arahnya. Racun ular di badanmu segera akan bekerja silahkan menelan pil pemusnah ini terlebih dulu, melihat tindakan yang diambil oleh Xiao Ling, ih bun hantu segera menoleh ke arah Chiu Chau Liong. Saya bisiknya lirih, Chiu Heng, adik saudara sungguh goblok sekali di kolong langit mana ada orang yang menolong pihak musuh terlebih dahulu kemudian baru berusaha menolong diri sendiri. Bila mana setelah kejadian ini ketian ih menyesal dan tidak ingin tolong semibuhkan racun yang diderita kiem hoa hujian bukankah kerugian yang kita derita sangat besar? Chiu Heng mengapa kau berpeluk tangan tidak mengurusi tampak ketian ih miringkan badannya dengan langkah lambat berjalan mendekati kiem hoa hujian? Ujarnya, jarum racun yang ku sembunyikan di dalam kipas dapat bergerak mengikuti aliran darah jikalau waktu berlarut lebih lama mungkin susah untuk ditolong kembali. Jikalau kau ingin menolong jiwamu cepatlah tutup dahulu seluruh jalan darah yang ada di sekeliling pundak kiri untuk menahan mengalirnya jarum beracun tersebut. Kiem hoa hujian tidak banyak bicara ia menurut dan kerahkan tenaga untuk menutup seluruh jalan darah yang ada di sekeliling pundak kirinya. Setelah itu ketian ih baru berpaling ke arah siauling sambil mengambil keluar sebuah besi semirani berbentuk telapak kuda katanya lagi, hisap dulu jarum beracun yang bersarang dalam tubuhnya kemudian baru diberi obat pemusnahku siauling segera menerima angsuran besi semirani itu. Ketai hiap kau pun cepatlah menelan pil tersebut sehingga jangan sampai racun ular bersarang lebih berat ketian ih menerima angsuran obat itu kemudian ditelan ke dalam perut. Ketika itulah siauling mengeluarkan ilmu sentilannya yang mahadasyat untuk menotok jalan darah bisu dari ketian ih kemudian membimbing tubuh ketian ih untuk duduk. Ketai hiap silahkan duduk di sini untuk mengatur pernafasan dengan demikian racun ular pun bisa cepat-cepat hilang, jari tangannya dengan cepat bekerja kembali menotok empat buah jalan darahnya di atas sepasang kaki serta lengannya. Di luaran semua orang melihat ketian ih sedang salurkan hawa murninya untuk mengatur pernafasan padahal yang nyata seluruh jalan darahnya telah tertotok sehingga tubuhnya tak dapat berkutik. Setelah siauling meletakkan ketian ih di atas ia berjalan menghampiri kiem hoa hujian. Hujian, bagaimana kalau kau hisap keluar dulu jarum-jarum beracun tersebut dari dalam tubuhmu kiem hoa hujian yang pada hari biasa sombong kali ini tidak banyak bicara lagi dia terima besi semirani tersebut merobek pakaiannya dan menghisap keluar lima batang jarum beracun. Mendadak dengan langkah lebar ih bun hantu berjalan mendekati tengah kalangan. Hujian apakah kau sungguh-sungguh terkena jarum beracun tanyanya? Siauling menarik kembali besi semiraninya kemudian dengan ambil kesempatan itu menotok beberapa buah jalan darah di tubuh perempuan ini. Chan Yap Ching yang melihat ih bun hantu berjalan mendekati tengah kalangan ia segera menggetarkan pedangnya menghadang. Ih bun hantu tegurnya dingin. Jikalau kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk turun tangan jahat lagi maka dogaanmu kali ini bakal meleset. Ih bun hantu melangkah setindak ke depan tubuhnya tau-tau sudah berada di sisi kiem hoa hujian, tangannya dengan cepat mencengkeram tubuh perempuan itu. Sejak semula Siauling sudah memperhatikan segala gerak geriknya melihat orang itu melancarkan serangan mendadak tangan kanannya berbalik dengan jurus Tian Wei Lai Im atau luar langit muncul mega ia menghajar ke depan. Merasakan serangan lawan datangnya sangat dasyat dengan gerakan yang sangat cepat ih bun hantu menarik kembali tangan kanannya belum sempat. Dia melancarkan serangan balasan Siauling sudah mengirim pukulan yang kedua. Ilmu telapak berantai itu dari lem ih kong sudah terkenal kecepatan gerakannya, setelah Siauling berhasil merebut posisi yang menguntungkan maka hampir boleh dikata ih bun hantu sudah tidak memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan balasan lagi. Tampak bayangan telapak berkelebat tiada hentinya dalam sekejap metode dia sudah mengirim serta jago bagaimana lihai tetapi belum pernah menjumpai serangan segencar dan secepat ini hatinya kontan jadi terperanjat. Entah bangsa cilik ini belajar ilmu pukulan secepat ini dari siapa pikirnya di hati. Sungguh pukulannya dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah sungai Tiang Kang membuat orang susah menghindar maupun bertahan, tanpa terasa-rasa jerinya terhadap diri Siauling pun bertambah satu bagian lagi. Dalam hati sejak semula Siauling sudah punya rencana setelah berhasil mendesak munduri bun hantu mendadak ia berbalik menyerang Chan Yap Ching yang berdiri pula di tengah kalangan. Buru-buru Chan Yap Ching menggerakkan pergelangan kanannya dengan membentuk selapis cahaya pedang menghadang datangnya serangan pemuda itu. Melihat cahaya sambaran pedang lawan Siauling menarik kembali serangannya segera maju selangkah mendekati tubuh lawan serangan kedua kembali menyambar keluar. Ketika Chiu Chow Leong melihat Siauling secara mendadak melancarkan serangan ke arah ih bun hantu hatinya terkejut bercampur cemas tetapi belum sempat ia menegur mendadak Siauling telah mengalihkan serangannya ke arah Chan Yap Ching. Kecepatan gerak yang diperlihatkan Siauling sungguh bagaikan sambaran petir membelah bumi baru saja Chan Yap Ching mengirim tiga buah serangan gencar, Siauling sudah melancarkan tiga belas pukulan memaksa jago butong P ini harus mundur dua langkah ke belakang. Dalam keadaan seperti ini bukan saja Chan Yap Ching diam-diam merasa terperanjat bahkan Im Yang Chuk pun kelihatan tergetar hatinya. Dalam waktu yang sangat singkat baik pihak lawan maupun pihak kawan sama-sama mempunyai penilaian yang lain terhadap pemuda Siauling. Setelah Siauling berhasil merebut kembali posisi yang menguntungkan di dalam penyerangan barusan ini mendadak ia menarik kembali serangannya sambil meloncat mundur dua langkah ke belakang. Jikalau kita berdua melanjutkan pertarungan ini kemungkinan sekali akan membahayakan nyawa kedua orang yang sedang terluka ujarnya keren. Bila partai kalian mempercayai Chai Hai bagaimana kalau saudara pun ikut mundur ke belakang Chan Yap Ching yang melihat pihak lawan walaupun berhasil mencekal posisi yang menguntungkan tetapi sengaja masih melindungi wajahnya segera menarik kembali pedangnya sehabis mendengar ucapan tersebut. Aku rasa saudara bukan seorang yang suka berbohong baiklah Chai Hai turuti permintaanmu, perlahan-lahan ia mundur ke belakang. Setelah melihat jago muda dari pihak Butong Pei ini mengundurkan diri sinar mati Xiao Ling kembali menyapu sekejap keempat penjuru perintahnya kembali, harap masing-masing pihak mundur kembali satu tombak ke belakang, semua jago yang hadir di kalangan tidak mengerti Xiao Ling sedang mempersiapkan permainan apa tetapi mereka menurut saja dengan mundur ke belakang. Menanti semua orang sudah mundur Xiao Ling baru membimbing bangun ketian ih untuk meletakkan di sisi kiem hoa hujian sedang ia sendiri duduk di tengahnya meletakkan besi semirani ke tanah dan sepasang tangannya sama-sama digerakan menepuk jalan darah di pundak kedua belah pihak bisiknya lirih, Jalan darah di sepasang kakinmu serta jalan darah cingbon pada iga kalian sudah kena aku toto dengan ilmu penotok khusus perguruanku siapapun tidak bakal dapat berkutik ataupun bangun melarikan diri, Tetapi tenaga kuakang kalian sama sekali tidak hilang, jikalau masing-masing pihak masih ingin coba menyerang pihak lawan maka kalian berdua bakal sama. Sama menemui ajalnya, ia merandek sejenak setelah menyapu sekejap wajah kedua orang itu sambungnya, jikalau kalian tidak ingin bergebrak lagi satu sama lain mengartikan bahwa di antara kalian sebenarnya tidak terikat dendam yang sangat mendalam sehingga harus diselesaikan dengan suatu pertarungan mati-matian. Ada pepatah mengatakan permusuhan bukannya tak bisa diselesaikan terutama sekali kalian berdua tidak saling mengenal tidak terikat pula dendam sedalam lautan. Hanya karena sepatah dua patah kata saja apa gunanya bergebrak menggunakan kekerasan jikalau semua orang bisa bertindak dengan hati tenang rasanya dalam bulim tak akan terjadi bentrokan-bentrokan serta pertumpahan darah yang harus mengorbankan banyak jiwa, Ia merandek sejenak lalu dengan wajah serius tambahnya, ketai hiap setelah kau menelan obat pemusnah tersebut jikalau luka sudah terasa baikan mengangguklah sebagai tanda bila obat tersebut manjur bila mana lukanya lebih parah menggelenglah dalam keadaan seperti ini ketian ih maupun kiem hoa hujian sama-sama merasa menyesal dan kecewa, tetapi kena dipaksa oleh keadaan terpaksa mereka mandah juga di perintah orang. Setelah termenung lama sekali ketian ih perlahan mengangguk berulang kali. Jika begitu ini obat tersebut adalah benar. Nah sekarang keluarkanlah obat pemusnahmu sendiri, ketian ih masukkan tangannya ke dalam saku untuk mengambil keluar sebuah botol porselen lalu diletakkan ke atas tanah dan memperlihatkan ketiga jari tangannya. Kiranya kiem hoa hujian serta ketian ih sama-sama sudah tertotop jalan darah bisunya sehingga tak mungkin lagi bagi mereka untuk buka suara. Siauling segera menerima botol itu. Apakah harus menelan tiga butir pil sekaligus tanyanya lagi? Ketian ih mengangguk. Siauling membuka penutup botol itu untuk mengeluarkan tiga butir pil kemudian diberikan ke tangan kiem hoa hujian. Bagus sekali, sekarang kau telanlah obat ini walaupun kau pandai menggunakan beratus-ratus macam racun, rasanya belum tentu seluruh racun ada di kolong langit kau pahami. Teringat akan persoalan ini menyangkut mati hidupnya, terpaksa kiem hoa hujian menerima pil itu dan ditelannya tanpa banyak cakap lagi. Setelah itu Siauling mengembalikan botol tadi ke tangan ketian ih dan berkatalah seraya memandang wajah kiem hoa hujian, apakah teng jie hiap juga keracunan kiem hoa hujian menjeleng? Kalau begitu terluka oleh pukulan tenaga dalam kali ini kiem hoa hujian mengangguk. Demikianlah Siauling segera membebaskan jalan darah bisu di tubuh kedua orang itu. Nah sekarang kalian berdua boleh berbicara lagi, dari sepasang matanya kiem hoa hujian memancarkan serentetan cahaya yang maha aneh untuk melototi wajah Siauling tak berkedip, perlahan-lahan ujarnya, Ciu Jicungcu berada di belakang tubuhmu, semua perbuatan yang kau lakukan ini hari semuanya sudah ia lihat sekembalinya ke dalam perkampungan. Ia akan laporkan semua peristiwa ini kepada Jengbok Hang, Siauling tertawa getir. Aku baru pertama kali ini menerjunkan diri ke dalam dunia kangowo pengalaman bulem sama sekali tidak kumiliki. A.A.I. Karena sekali melangkah menjelaskan sepanjang tahun sekalipun aku menyesal agak terlambat perbuatan Toa Cungcu sangat jahat tetapi ia bagaimanapun juga adalah Toa Koku A.A.I. Sebagai penutup dari cerita ini ia menghala napas panjang. Pada 10 tahun yang lalu Jengbok Hang pernah menimbulkan suatu pembunuhan berdarah yang menggemparkan seluruh dunia persilatan di mana-mana ia melakukan pembunuhan yang berakibatkan marahnya semua jago di dalam bulem sambung ke Tian'ih dari samping. Akhirnya di bawah pimpinan Chiang Bun Jin dari Siauling Siai sendiri dengan membawa 18 orang pendeta membentuk barisan tersebut tetapi orang ini mempunyai kepandayan yang lebih orang lain dalam keadaan menderita luka parah ia masih berhasil juga meloloskan diri dari barisan tersebut. A.A.I. Tidak kusangka 10 tahun kemudian ia kembali akan munculkan dirinya di dalam dunia persilatan, menanti orang itu selesai berkata Siauling baru merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebutir pil seraya katanya, Pil bulat ini adalah pemberian suhuku kemujarabannya sangat luar biasa bahkan dapat menolong orang yang hampir mendekati kematian asalkan adik saudara bukan terluka kena pukulan beracun tidaklah susah untuk menyembuhkan luka kembali. Ia serahkan obat pemusnah ke tangan Ketian Ih sekalian totok bebas jalan darah yang berada di sepasang kakinya. Budi yang amat besar dari saudara selama hidup tak akan kami dua bersaudara Tiong Le melupakan pada suatu hari tentu kubalas budi kebaikan ini, Ketian Ih bangun berdiri dan berlalu dengan langkah lebar. Tampak orang itu berbicara beberapa patah kata dengan Im Yang Chu serta Chan Yap Ching dalam nada yang rendah kemudian bersama-sama putar badan dan berlalu. Saudara cilik orang lain sudah pada pergi kenapa kau belum bebaskan jalan darah yang tertotok tiba-tiba Kiem Hoa Hujien menegur. Buru-buru Siaw Ling membebaskan diri Kiem Hoa Hujien dari pengaruh totokan katanya, berkat perhatian serta cinta kasih dari Mu Chai Hei merasa sangat berterima kasih sekali. Semoga sejak ini hari Hujien suka mengurangi pekerjaan jahat dan banyaklah melakukan pekerjaan mulia yang menguntungkan seluruh umat bulim. Urusan di kemudian hari kita bicarakan lain kali saja, Kiem Hoa Hujien tersenyum dan bangun berdiri. Ini haru beruntung kau sudah menolong jiwaku tetapi menerima pula semua perintahku entah sejak ini hari seharusnya aku memandang kau sebagai musuh ataukah sebagai kawan hubungan kita selanjutnya sebagai teman atau lawan ini semua tergantung kemauan Hujien sendiri sahut Siaw Ling. Kiem Hoa Hujien tertawa. Usiamu masih sangat muda tetapi memiliki kegagahan yang sangat luar biasa cuma sayang bergaul justru dengan manusia sebangsa Jenbok Hang. Bila mana dugaanku tidak salah kemudian hari kalian berdua kakak beradik tentu akan melangsungkan suatu pertarungan saling membunuh yang amat seru. Waktu itu Chiu Chow Leong serta Ih Bun Hantu sudah pada datang menghampiri terpaksa Siaw Ling menelan kembali kata-kata yang siap meluncur keluar dari bibirnya. Hujien apakah lukamu sudah sembuh terdengar Ih Bun Hantu menegur dengan suara datar. Terima kasih atas perhatianmu, buru-buru perempuan ini putar badan seraya berlalu. Setelah perempuan itu berlalu Chiu Chow Leong segera berpaling dan memandang sekejap wajah Siaw Ling. Semteka sudah menolong Ketian Ih, juga menolong Kiem Hoa Hujien sambung pemuda dengan cepat. Bila Tua Kho sampai tahu aku takut, agaknya Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini merasa terlanjur bicara dengan cepat ia membungkam kembali. Soal ini sih tak perlu Jie Kho kuatirkan bila Tua Kho menyalahkan diriku biarlah Siaw Tememikul dosa itu sendiri. Kini Chiu Chow Leong alihkan sinar matu ke arah Kiem Lan serta Gio Lan yang berdiri jauh lebih dari sana. Ujarnya tiba-tiba, jali kedua orang budak ini sungguh tidak kecil berani benar mereka datang untuk menonton keramaian OO. Soal ini lebih baik Jie Kho jangan menyalahkan dirinya karena kedatangan mereka adalah Siaw Teh yang paksa mereka berdua untuk ikut. Semteka belum lama tiba di sini, banyak peraturan perkampungan itu yang masih belum dipahami tapi kedua orang budak ini terang-terangan sudah tahu masih berani melanggar, sinar matu Siaw Ling berputar. Ia memperhatikan sejenak wajah kedua orang pemuda berbaju merah serta dua orang berbaju putih itu, tertampak olehnya wajah si orang berbaju merah makin lama semakin merah sedang kedua orang yang berbaju putih makin lama semakin pucat tanpa terasa ia sudah pertinggi kewaspadaannya. Air muka keempat orang itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun pikirnya di hati. Sepintas lali mirip mayat-mayat saja aku rasa mereka adalah jago-jago yang sangat lihai, sembari tertawa segera ujarnya kepada diri Chiu Chow Ling, setelah Toa Kho menghadiahkan kedua orang itu untuk melayani Siaw Teh sebagai daya yang pribadi sudah tentu mereka tak akan berani melanggar perintah Siaw Teh jika Jie Kho menegur, naa tegur saja diri Siaw Teh sepuas hatimu. Chiu Chow Ling langsung dibikin tertegun setelah mendengar ucapan itu. Urusan ini sudah kuputusi sendiri, baiklah kita menanti keputusan dari Toa Kho.